Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Mami 5K Sudah lama nih Mami gak upload-upload kegiatan Mami nih Sekarang aku mau posting tempat yang lagi viral Di puncak namanya Nichols River Park Ini di puncak Cisarwa Bobor ya guys Konsep dari tempat ini yaitu One Stop Recreation Park dengan spot berbagai foto dan miniatur dari berbagai negara Ada Korea, Jepang, Cina, dan Santorini Selain itu juga disini ada wahana bermainnya untuk anak-anak dan dewasa ya Seperti bumbung kar dan wahana-wahana lainnya Pokoknya kalian stay tune aja Tonton terus video ini sampai habis oke Nichols River Park ini sangat luas ya guys terutama parkirannya juga luas Jadi kalian mau rombongan naik bus juga dia sudah sedia tempatnya di depan ya guys Nah ini untuk parkiran mobil-mobil pribadi ada banyak dan luas di dalam Masih banyak ke belakang sana ya Jadi gak usah takut untuk bawa kendaraan pribadi kesini Nah ini kita masuk mau beli tiketnya dulu Jadi masuk kesini kita bisa beli tiket entry atau tiket rusan Tapi saran mbak yang jaga disini lebih baik beli tiket masuk aja dulu Nanti untuk wahana tiket rusannya bisa beli langsung kok di on the spot di tempatnya Jadi takutnya kalau beli tiket rusan gak semua wahananya bisa dimainin Kadang-kadang mesinnya lagi rusak atau masalah sesuatu lah Harga tiketnya per orang Kebetulan saya waktu itu lagi musim liburan Jadi hitungannya seorang Rp40.000 Harga normalnya sih Rp35.000 ya guys Karena ini termasuk holiday season Jadi harganya Rp40.000 seorang Itu belum tiket main-main wahananya ya guys Hanya tiket masuknya aja Tiket masuk ini kayak ke berbagai negara Miniatur beberapa negara Dan spot-spot instagramable Oke Di dalamnya ada factory outlet Ya dan juga ada Kayak toko souvenir gitu guys Ada toko oleh-ole Juga ada restoran Jadi one stop recreation park ya namanya Lokasinya tuh di Jalan Raya Puncak Cianjur Tempatnya itu Brasco Factory Outlet Nanti ada pelangannya gede kok Soalnya di pinggir jalan raya Ini kita masuk Temanya Deep Blue Sea Jadi konsepnya seperti ini Kalian yang suka foto-foto Pasti suka banget disini Jam bukanya dari jam 7 pagi Sampai jam 8 malam ya guys Jadi sangat pagi nih bukanya Kalau kalian yang sedang menginap di puncak Kalian bisa jalan-jalan pagi di dalam sini ya guys Selain restoran juga disini ada mini zoo juga loh Jadi komplit banget sih Kalau saya bilang untuk harga segitu masih worth it ya 40 ribu kita bisa lihat Miniatur berbagai negara Spot-spot foto yang instagramable Ada restorannya Ada toko oleh-ole Ada wahana bermain Ada mini zoo Kayaknya komplit sih Kalau saya bilang ya Cuman saran saya Kalau kesini mungkin enaknya agak sore ya Atau kalau mau pagi-pagi sekalian Karena kalau siang panas banget Oh iya Harga tiket masuk 40 ribu itu Belum termasuk yang Wahana Castle gitu ya guys Yang istana gitu Itu belum termasuk Kalau termasuk Sama Castle-nya itu harganya 75 ribuan deh Kalau nggak salah ya Tapi disini juga udah puas banget sih Banyak spot fotonya Kita masuk ke Miniatur negara China G banda G ב�cunan Gokot foto foto San Marisa Sabrankin Sambut Bukan Bulu Belum Buman BNew B мир B B Tadi kita ke negara China, sekarang kita ke negara Korea Nah ini tuh yang suka BTS tuh ada fotonya gede disini Spot fotonya kayak di pertemuan di Korea gitu ya guys Keluar dari negara Korea, kita lanjut ke Santorini Kalau Santorini khasnya biru putih Dan mulai Santorini udah mulai outdoor ya Tadi China dan Korea tuh masih indoor, sekarang ini kita udah mulai ke outdoornya Terima kasih telah menonton! Nah yang ini Nikos Minizu, disini ada binatang-binatang lucu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu castle yang tadi saya bilang itu yang kalau masuk ke situ Nambah lagi jadi Rp75.000 tiket masuknya Kalau cuman Tanpa itu sih 40 ribu aja nih guys Ini ada wahana bermain taman Apa jembatan gantung Ini kalau yang mumpul castle Kayak gini ya Tampak dari luarnya Disini tuh ada spot foto Bisa pake baju Castle Putri kerajaan gitu kali ya Luas juga masih guys Tapi disini aja saya udah capek Makanya saya pikir Sudahlah udah panas Foto-foto juga sama Jadi kita gak pilih tiket Yang termasuk castle Ini dia wahana bermain Untuk anak-anaknya Di dekat sini juga Ada restorannya guys Dan untuk restorannya Makanannya enak-enak guys Yang kami pesen semua enak Semua ini guys recommended deh Agak pricey sih Harganya Nanti di akhir video Mami coba main ini nih guys Namanya Apa sih Pagada ya pak Pokoknya itu deh Kayak beras di tampi-tampi Lucu banget deh Nanti kalian tonton Ada di akhir video Mami Taro Nah ini arah pulang Kita masuk ke negara Jepang nih guys Jadi ini miniatur negara Jepangnya pas arah pulang Adanya Bisa foto pakai baju kimono Jepang juga Tapi bayar lagi ya Ada sakura-sakuraan ceritanya Ini rame banget deh Pokoknya waktu Mami kesini nih Udah Udah mulai Mau maghrib sih ya Jadi Arah pulang semua nih Orang-orang Jadi penuh banget Mau foto-foto Tempatnya lucu sih guys Nah kalau yang ini Kayak rumah iglo gitu ya guys Rumah orang eskimo ya Tuh Ada salju-saljuan Nah pulangnya Kita diarahkan lagi Menuju toko souvenir Oleh-oleh Bagi yang mau beli coklat Atau beli Baju-baju Victory Outlet Ada kosmetik juga Pas lah ya Pas jalan pulang Nah ini dia Mami main Pagada ya Kayak beras ditampi Pokoknya dipocok-pocok Pusing deh Bentur sana-sini Sampai gelinding-gelinding Kita guys Lucu banget deh Ini hanya Ada di Korea Ya Namanya menggunakan Uba Karena sudah ada Di Nikol super top Lucu deh Pokoknya Oke deh Cukup sekian ya Videonya Terima kasih Yang sudah enjoy Nonton video Dari awal Sampai akhir Terima kasih Di tunggu komennya See you Dadah Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa